Fondasi rumah tangga yang rapuh, ini pemicu terbesar pertikaian antara suami dan istri. Pertikaian di rumah tangga yang kemudian berakhir dengan perceraian, itu disebabkan fondasi rumah tangga rapuh. Jadikan fondasi rumah tangga kalian adalah untuk taat, untuk beribadah. Banyak sekali orang masuk dunia rumah tangga sekarang murni cinta. Kenapa nikah dengannya? Apa alasannya? Wah saya sangat mencintainya. Murni cinta. Kenapa cinta? Karena ini, karena itu dan yang lainnya. Kalau masuk dunia rumah tangga murni karena cinta, saya ingin bertanya apa beda seorang mu'min dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat dalam pernikahan. Alangkah naif seorang muslim dan seorang muslimah melakukan sebuah kegiatan besar, sebuah aksi besar dalam hidupnya, tidak membedakan bagaimana dia dan bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada bedanya, sama. Sama-sama karena dasar cinta, sama-sama karena dasar kecantikan, sama-sama karena dasar ketampanan, sama-sama karena dasar harta mungkin, sama-sama karena dasar keturunan. Kalau itulah dasarnya, itu dasar yang sangat rapuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.